Seorang ayah di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran telah menyetumbuhi anak kandungnya hingga hamil 5 bulan. Aksi pejad yang dilakukan tersangka ini sudah terjadi sejak Maret tahun 2022 silam. Aksi pejad yang dilakukan MS warga Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka terhadap anak kandungnya sendiri sudah dilakukannya lebih dari 20 kali saat kondisi rumah sedang sepi. Di hadapan polisi tersangka mengaku nekat menyetumbuhi anak kandungnya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama lantaran tergiur tubuh anaknya saat mengenakan baju pendek di dalam rumah. Dengan unsur paksaan dan menjanjikan akan memberikan handphone kepada anaknya, tersangka pun terus berulang kali menyetumbuhi anak kandungnya sejak bulan Maret 2022 lalu. Aksi persetubuhan anak kandung ini terbongkar setelah pihak sekolah menjurugai kondisi tubuh korban yang sudah berubah. Setelah dilakukan tes kehamilan, ternyata korban dinyatakan positif hamil. Pihak keluarga yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Pak korban itu anak kandung bapak ya? Untuk kronolis cerita, jadi anak ini ada unsur paksaan dari ayah kandungnya dan kemudian dari ayahnya itu juga ada melakukan kekerasan kepada anak itu sendiri sehingga karena tidak kuat untuk menerima paksaan itu sehingga anak itu menuruti kemauan orang tuanya. Untuk anak-anak sendiri itu diketahui sudah sampai-sampai hamil juga? Ya, betul. Untuk usia kehamilan kurang lebih 25 minggu. Untuk terungkapnya kasus ini, bagaimana? Jadi awal mulanya seperti ini, dari guru BK-nya curiga kepada anak itu terkait postur tubuhnya. Sehingga ada kecurigaan itu muncul, dilakukan tes kehamilan dan didapat hasil yang positif. Kemudian dari guru BK itu memberikan informasi kepada gurunya, kepada orang tuanya. Hingga kini tersangka masih dilakukan pemeriksaan di Mapo Res Bangka dan atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, Mohamad Maulana Ainyus melaporkan. Terima kasih.